Dari gerakan bercinjit Untuk menjaga keseimbangan Coba anak-anak kalian perhatikan gambar Benny Yang sedang memajang kaligrafi Kalian lihat ya Ketika menaiki tangga seperti ini Kalian lihat kakinya Benny Lihat kakinya Benny anak-anak Salah satu kakinya Benny tersebut Itu sedang melakukan gerakan bercinjit Nah, mari kita berjelas Ya, kakinya Benny Yang sebelah kiri ini sedang bercinjit Kalian pasti tahu ya Gerakan bercinjit itu seperti apa Nah, gerakan bercinjit ini untuk menjaga keseimbangan Ya Untuk melatih keseimbangan tubuh kita Selain itu Gerakan bercinjit ini juga sering kita praktekan pada Kegiatan senam lantai Ketika kalian senam pagi waktu sekolah dulu Ada banyak gerakan-gerakan bercinjit yang kalian lakukan Nah, kali ini Anak-anak nanti di rumah Coba praktekan gerakan bercinjit yang terdapat di halaman 79 Ada 4 macam gerakan Ya Yang pertama Kedua tangan ditekuk ke depan Kaki dirapatkan Ya Kemudian keduanya kakinya bercinjit Seperti bagaimana nomor 1 ini Hitung nanti anak-anak sampai 8 kali Ya Dalam 8 hitungan Kemudian yang kedua Kedua tangan ditekuk ke depan Seperti ini Kemudian kaki Salah satu kaki diangkat Ya Kemudian Kaki satunya bercinjit 8 Hitungan juga Kemudian gerakan yang ketiga Nah Sekarang kakinya dibuka Bukan rapat lagi Seperti nomor 1 ya Kakinya dibuka Sedangkan kedua tangan Direntangkan ke samping Kedua tangan Direntangkan ke samping Kaki dibuka Dan keduanya Bercinjit Sedangkan gerakan yang keempat Kedua tangan direntangkan Kaki satunya diangkat Satunya lagi Bercinjit Yang disini Jadi ini Sambil mengangkat kaki Kakinya bercinjit Hitung juga dalam 8 kali hitungan Bisa anak-anak? Kalian pasti bisa Jadi gerakan ini anak-anak Untuk melatih Keseimbangan tubuh Praktekkan di rumah ya Kemudian seperti biasa Direkam dalam bentuk video Dan kirimkan ke WA saya Untuk selanjutnya Anak-anak Kita akan Kembali mengingat Materi-materi Perilaku Yang sesuai dengan Sila pertama Pancasila Masih ingatkah kalian? Sila pertama Pancasila itu Hubungannya dengan Kegiatan-kegiatan Ibadah Ya Dan juga rasa bersyukur Manakah dari gambar-gambar Berikut Yang sesuai dengan Sila pertama Pancasila? Mari kita jawab sama-sama ya Nomor 1 Ada Siti Yang sedang berdoa Sebelum belajar Apakah ini termasuk Sila pertama Pancasila? Ya Dua Beni dan Udin Sedang bekerja sama Untuk Menggotong meja Apakah termasuk Sila pertama? Bukan ya Ini termasuk Sila Ketiga Bekerja sama Nomor 3 Siti Sedang Salat Sedangkan Lani Melunggu Di luar Jadi Siti Yang sedang Salat ini Apakah termasuk Sila pertama? Ya Benar sekali Nomor 4 Kegiatan Pengajian Rutin Atau Ceramah Agama Atau mungkin Ini khutbah Di salat Jumat Apakah termasuk Pengamalan Sila Ke Satu Atau pertama? Ya Benar sekali Karena ini Hubungan dengan Kegiatan Ibadah Berikutnya Nomor 5 Ini ada Dayu Yang sedang Beribadah Di Pura Apakah termasuk Sila Pertama? Ya Nomor 6 Lomba Baca Kitab Suci Kitab Suci Agama Kristen Apakah termasuk Sila Pertama? Ya Karena ada Nilai Ibadahnya Kemudian Yang ketujuh Hidup Rukun Jadi Rukun Siti Dengan temannya Hidup Rukun Saling Penggandingan Tangan Berlangkuran Ini Menandakan Mereka Hidup Rukun Apakah termasuk Sila Pertama? Bukan Ya Tapi Sila Ketiga Persatuan Indonesia Nomor 8 Edo Yang menghormati Gurunya Dengan mencium Tangan Gurunya Apakah termasuk Sila Pertama? Bukan Ya Melainkan Kegiatan Menghormati Itu termasuk Sila Kedua Nah Itu Anak-anak Untuk Pengamalan Sila Pertama Pancasila Anak-anak Saya ingin Mengingatkan Juga Untuk Tidak Melupakan Materi-materi Perilaku-perilaku Yang sesuai dengan Sila Pancasila Materi ini Sudah pernah Kita bahas Sama-sama Apabila Lupa Anak-anak Nanti Dapat Melihat Kembali Materi-materi Yang sudah Kalian Pelajari Sebelumnya Sila Pertama Itu Hubungannya Dengan Ibadah Sila Kedua Hubungannya Dengan Membantu Menghormati Orang Lain Menyumbang Kemudian Sila Ketiga Hubungannya Tentang Persatuan Jadi Hal-hal Yang dapat Menimbulkan Persatuan Sila Keempat Itu Tentang Musyawarah Sedangkan Sila Kelima Itu Tentang Tindakan Atau Sikap Yang Menunjukkan Sikap Adil Jadi Jangan Sampai Terbalik Kemarin Di soal-soal Yang sudah Pernah Kalian Kerjakan Itu Ada Yang Sering Terbalik Harusnya Sila Ketiga Jadi Sila Kedua Jadi Dipelajari Lagi Anak-anak Di rumah Baik Itu Untuk Tuga Pelajaran Kita Hari ini Saya Review Dulu Hari ini Kalian Kalian Sudah Belajar Tentang Ungkapan Minta Tolong Yang Baik Mencari Ungkapan Minta Tolong Pada Sebuah Tek Sudah Kalian Kerjakan Sudah Kalian Pelajari Kemudian Mengenal Gerakan Berjinjit Ini Kalian Praktekkan Nanti Di rumah Sebagai Tugas Di rumah Keterampilan Di rumah Kemudian Sila Pancasila Yaitu Sila Pertama Yang Sikap 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 Dapat Kita Lakukan Sesuai Dengan Sila Pertama Yaitu Kegiatan Ibadah Baik Anak Demikian Materi Pada Hari ini Bila Ada Materi Yang Kurang Jelas Anak Bisa Beri Saya Untuk Pertanya Sampai Jumpa Pada Pertemuan Selanjutnya Semoga Kalian Selalu Dalam Keadaan Sehat Walafiat Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh